Tapi jujur aja... Ketakutan terbesar aku itu kalo aku harus jauh dari Anissa. Anissa... Anissa sabar ya sayang. Anissa jangan anis terus. Tapi ibu gimana keadanya Ilona? Sekarang ini Ilona lagi ditangani sama dokter. Ibu yakin Ilona ditangani sama dokter yang terbaik sayang. Insya Allah Ilona akan segera pulih. Anissa khawatir sama Ilona. Yang lucu ngerti. Tapi sekarang Ilona belum bisa kita jenguk. Tapi yang lucu tau kok gimana caranya supaya kamu dan Ilona tetep deket. Gimana caranya? Kita sama-sama doain Ilona. Supaya Ilona cepet sembuh ya sayang. Karena doa itu bisa mendekatkan hati kita. Meskipun kita sedang berjauhan. Kita doain ya. Saya nggak mencurig Ilona Bu. Kami akan menyimpan data rekaman video dari HP ibu Sundari. Dan akan mencatat hal ini sebagai barang bukti. Bapak harus segera menangkap Maya. Dia harus bertanggung jawab Pak. Atas apa yang menimpa pada cucu saya Ilona. Kami akan segera memproses semuanya dengan cepat. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya Allah. Kami semua berdoa di sini. Memohon kepadamu Ya Allah. Berilah kesembuhan buat Ilona Ya Allah. Amin. Berikanlah mukjizat terbaikmu Ya Allah. Supaya Ilona dan juga Anissa bisa kembali bersatu Ya Allah. Amin. Aku mohon padamu Ya Allah. Berikanlah titik terang pada masalah ini. Kuatkanlah Maya menghadapi ini semua Ya Allah. Bukakanlah pintu hati selebar-lebarnya untuk Winda. Supaya Winda tidak selalu menyalahkan Maya atas semua ini Ya Allah. Amin. Aku mohon padamu Ya Allah. Mudahkanlah jalan kami untuk mengatasi semua masalah ini Ya Allah. Ya Allah. Amin. 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 Sayang. Kamu minum dulu ya. Biar kamu lebih tenang. Aku di sini kok enam menin kamu. Aku tidak akan kemana-mana. Kita sama-sama akan menarapi semua ini. Mas Faris, aku sama Mas Arya pamit dulu, Anissa pulang sama aku, salam buat Mbak Windah, kami bertiga senantiasa berdoa untuk Ilona. Ada masalah lagi Mas? Ya ada sayang, Mas Arya sama Maya udah pulang, kita ke ruangan Ilona yuk, iya mas, iya, 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 assalamualaikum, 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 Loh, kok gak ada budeh? Budeh kayaknya gak di rumah ya, May? Iya, mungkin masih di rumahnya Po Ipeh kali. Anissa, ibu tau Anissa pasti capek kan? Anissa bersih-bersih dulu, setelah itu Anissa istirahat tidur ya? Iya Bu, om lucu. Anissa ke kamar dulu ya? Iya, sayang. Amin cantik Sundari? Iya, sayang. Incah ya? Namanya senang. Minceng. Masih, aku bisa melihat dasar-sir-dasar. Boleh bercara satu lagi. Orang-masih, Aya. Ha, ha. Aku akan kumpulin semua saksi yang ada di tempat kejadian, supaya mereka bisa bersaksi buat kamu. Biar Bu Sundari dan Winda tahu kalau kamu gak bersalah, Ma. Aku tuh... takut banget, Mas, sebenarnya. Gimana kalau ternyata aku gak berhasil membuktikan kalau aku memang gak bersalah? Kamu gak usah takut, Mai. Kita kan punya Tuhan. Tuhan pasti akan selalu ngasih jalan yang terbaik buat kita, Mai. Kita harus percaya. Aku percaya sama Tuhan, Mas. Tapi jujur aja. Ketakutan terbesar aku itu kalau aku harus jauh dari Anissa. Kalau aku harus dipisahkan dari Anissa, Mas. Aku gak akan sanggup, Mas. Aku gak akan sanggup kalau aku harus dipisahkan dari Anissa. Gak akan, Mai. Kamu gak akan pernah berpisah lagi sama Anissa. Aku yang akan selalu jaga kalian berdua, Mai. Percaya sama aku. Kamu gak boleh stress, Mai. Gak usah terlalu kamu pikirin. Aku gak bisa ngeliat kamu stress begini, Mai. Tenangin pikiran kamu. Ya? Makasih, Mas. Makasih, Mas. Ilona. Sayang. Kamu harus kuat, Nak. Mama yakin. Ilona sebentar lagi sadar. Dan Ilona bisa lihat. Mama dan Papa selalu ada di samping Ilona. Maafin, Mama dan Papa sayang. Kalau Ilona sedih karena Mama dan Papa. Kalau Mama dan Papa udah bikin Ilona kecewa. Tapi Ilona harus tahu. Ilona adalah buah hati Mama dan Papa. Apapun yang terjadi. Cinta Mama dan Papa gak akan pernah hilang. Mencari kebenaran untuk Ilona. Mama janji, Nak. Mama gak akan pernah lelah mencari kebenaran untuk Ilona. Siapapun yang udah bikin Ilona menderita. Harus menerima hukumannya. Karena. Maafin akuin. Aku memang laki-laki yang pengecut. Aku gak berani mengakui kesalahanku. Saya ada saksi, ada pemulung yang bawa Ilona katanya mau bawa Ilona ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Karena Ilona sedang panas badannya. Tapi tiba-tiba malah ada mobil yang nubrak gerobak itu sampai Ilona jadi kecelakaan. Karena itu mbak, tolong percaya sama saya. Maafin aku juga, May. Karena aku gak berani bilang kalau aku adalah orang yang udah menabrak ke rumah gitu. Dan membuat keadaan Ilona jadi seperti ini. Dan aku juga gak bisa belain kamu waktu Winda menudup kamu yang menjelakai Ilona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!